Kelima sindikat pembuat surat antigen palsu ini ditangkap saat reskrim Polres Metro Depok di kawasan Cimpaen Depok, Jawa Barat. Dalam penyelidikan kepolisian, pelaku sudah beraksi sejak satu bulan yang lalu. Kelima sindikat ini memiliki perannya masing-masing, mulai dari pemesan yang menawarkan hingga pembuat surat antigen palsu. Untuk satu surat, pelaku mematok harga Rp175.000. Surat tersebut dikeluarkan dengan mencatut nama salah satu klinik yang ada di kawasan Tapos. Terungkapnya sindikat ini berawal dari salah satu pemesan untuk melamar pekerjaan di sebuah proyek. Pihak perusahaan yang melakukan pengecekan kepada klinik yang dimaksud tidak menemukan bahwa surat tersebut palsu. Kapolres Metro Depok Kombespol Imran Edwin Siregar mengatakan, pelaku ini telah mengeluarkan sedikitnya 80 surat antigen palsu yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Modusnya, si pengguna ini membutuhkan swab antigen, tetapi harus nyatakan negatif. Itu dari perusahaannya. Kemudian dengan berbagai cara, dia paksakan untuk membuat surat ini kepada tersangka yang belakang. Dibuatlah surat itu, tapi mengatasamakan salah satu klinik. Nah, sehingga begitu selesai, jadi perusahaan konfirmasi kepada klinik. Ada nggak membuat swab antigen yang atas nama tersangka ini? Ternyata tidak ada. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa surat antigen palsu, laptop, printer, dan stempel klinik yang dipalsukan. Mereka terancam di jerat pasal 263 ke UHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara.